Oke semuanya kesempatan kali ini saya akan memberikan review untuk aplikasi buku induk siswa kurikulum merdeka versi terbaru Jadi ini adalah versi terbaru kalau kita lihat di aplikasi ini kita lihat disini versi 3.0.2507.2024 Berarti aplikasi ini telah di update pada tanggal 25 bulan 7.2024 Jadi untuk aplikasi buku induk siswa kurikulum merdeka belajar atau kumer disini adalah update dari aplikasi buku induk dari versi-versi sebelumnya Kalau versi sebelumnya itu hanya sampai dengan rapot K13 sedangkan disini untuk kurikulum untuk buku induk kurikulum merdeka ini ada penambahan fitur yaitu rapot kurikulum merdeka seperti ini Oke untuk tampilan dari aplikasi buku induk ini sebenarnya sama dengan masih sama dengan versi yang sebelumnya Cuma disini ada penambahan beberapa fitur untuk kurikulum merdeka Di dalam aplikasi ini ada beberapa menu hitam yaitu menu data siswa, menu data guru, menu admin, dan menu info atau tentang aplikasi ya Ya disini ada menu data siswa kita bisa mengimportkan data melalui file excel ya Disini juga ada menu dashboard yang menampilkan data peserta didik, data alumni, data guru atau pegawai, kemudian data kelas, data tahun ajaran Disini ada menu master ya master disini gunanya untuk menambah data ya itu master itu gunanya untuk menambah data disini ada master tahun ajaran Jadi nanti anda bisa menambah tahun ajaran tanpa batas ya Jadi tahun ajaran tanpa batas Caranya klik tombol tambah kemudian diisi tahun ajarannya Yang mau ditambahkan kemudian terakhir nanti tombol simpan seperti itu Kemudian disini juga ada master kelas Disini ada master kelas ya master kelas Dan kebetulan untuk yang saya review kali ini adalah untuk jenjang SMK Sebenarnya untuk aplikasi indu ini ada semua jenjang Mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA atau SMK atau MA Dan kebetulan untuk yang saya review ini jenjang SMK Makanya disini tingkatnya tingkat 10 ya Kalau ingin menambah klik tombol tambah kita tuliskan kelas atau rombongan belajar Kemudian tingkatnya kita pilih tingkat berapa atau kita isi dengan tingkat berapa seperti itu Kemudian disini ada juga master agama Dan disini kita bisa menambahkan mengurangi atau mengedit data agama yang akan digunakan dalam aplikasi Disini juga ada program keahlian karena ini yang saya review ini untuk SMK Maka disini kita kasih program keahlian ya Kemudian disini ada master ekstra kulikuler atau master eskul Nah disini nanti bisa kita tambahkan data ekstra kulikulernya atau master eskulnya Kemudian disini ada master pelajaran Master pelajaran untuk yang masih menggunakan kurikulum K13 Disini kita bisa pilih Kita bisa inputkan Misalkan kita mau tambah klik tombol tambah Kita tuliskan muatan pelajaran nama pelajarannya Kategori kita bisa pilih Muatan nasional, muatan kewilayan, peminatan kejuruan atau muatan lokal Kemudian disini subkategori Ada beberapa sub dasar bidang keahlian, keahlian, kompetensi keahlian Kalau tanpa sub berarti kita pilih kosongi saja Kemudian nomor urut kita isi dengan nomor urut yang ingin ditampilkan di rapot ya Jadi misalkan nomor urutnya nomor 1, nomor 2 Nah itu nanti bisa diurutkan disini Kemudian disini ada master pelajaran KTSP Jadi yang mungkin yang masih dulu-dulu atau lama bisa menggunakan ini Kemudian disini ada master karakter Karakter seperti ini ya Kemudian disini ada master status kepegawaian Kita bisa tambahkan, kita bisa mengubah disini ya Kemudian disini ada juga master jabatan Dan disini ada master golongan Untuk golongan pegawai atau guru Oke untuk data master sudah Kemudian disini ada menu koneksi database Ya menu koneksi database disini Digunakan untuk mengatur agar aplikasi ini bisa membaca database Atau istilahnya jika Anda ingin menggunakan aplikasi ini Secara client server Jadi ada yang digunakan sebagai server Ada yang digunakan client Maka nanti koneksinya kita atur disini Agar antara komputer satu dengan komputer lain Nanti bisa terhubung ya Dan ada backup, restore, reset, setting Disini ada setting, insidentitas Disini bisa kita tuliskan nama sekolahnya Statusnya negeri atau swasta Nomor NPSNnya NIS, NSS, NDS atau apa Disini kita tuliskan semuanya Nanti kalau sudah kita klik tombol simpan Seperti itu ya Kemudian disini ada autoritas user Kita bisa menambahkan data user Atau pengguna untuk aplikasi ya Misalkan ingin dijalankan dalam jaringan Nanti kita bisa gunakan Autoritas user ini dengan Pembatasan-pembatasan menu ya Kita kembali lagi ke menu data siswa Nah disini data siswa Kita bisa mengimportkan file Excel Nah meskipun disini ada input data Kalau disini input data Ini input data Satu-satu ya seperti ini Kita juga bisa Untuk mempercepat pekerjaan kita Kita bisa import file Excel Seperti ini Ini saya coba Milih data Tadi saya sudah punya data Dalam bentuk file Excel Tinggal disini kita import saja ya Seperti ini Sudah kita pilih Kemudian kita tunggu sampai data tersebut Benar-benar ditampilkan dalam daftar ya Ini kita lihat kursornya masih berputar-putar Itu artinya kursor masih membaca data Kita tunggu sampai data benar-benar ditampilkan di list seperti ini ya Jadi kita tunggu Karena ini gedip-gedip ini masih Membaca semua datanya Seperti itu Jadi kita tunggu sampai Ini sudah tidak gedip-gedip Berarti ini sudah selesai Kita cek Ya Kalau sudah Kita pilih Siswa ini Kita inputkan di tahun berapa Kita tulis disini Misalkan di tahun 2003-2024 Kemudian kelasnya Misalkan seperti ini Terakhir kita klik tombol import Nah 20 berhasil di import Kita tutup Kita cek di data siswa Peserta didik sudah ada 20 siswa Nah disini kita bisa cek Disini ada menu data induk Nah seperti ini Kemudian disini ada menu data siswa Nah disini Nanti perbedaannya disini Antara menu data induk dengan data siswa Kalau data induk ini Meliputi Dia menampilkan informasi tentang Semua siswa yang ada Atau yang pernah di sekolah Ya Semua siswa yang ada Atau yang pernah menemput Sekolah di sekolah Anda Seperti itu ya Untuk data buku induk ini Oke disini kita bisa Pilih tahun masuknya Ini tahun sekian Jadi buku induknya seperti ini Disini kita nanti bisa Cek biodata Atau cek biodata Kalau kita Lihat atau kita cek Nanti seperti ini tampilannya Disini ada barcode nya Nah ini Fotonya kosong Karena Fotonya belum di input Atau tidak meng-inputkan foto Nah Untuk meminputkan fotonya Nanti bisa Kita edit ya Kita edit disini Kita browsing foto Saat dia Masuk Jadi saat dia Masuk ke sekolah ini Pakai foto yang mana Coba saya pakai foto ini Dan simpan Seperti itu Nah disini Nanti fotonya akan Tampil disini ya Jadi fotonya Nanti akan tampil disini ya Fotonya seperti itu Kemudian disini Kemudian yang kedua Adalah data siswa Kalau data siswa ini Maksudnya dia menampilkan data Di tahun acara aktif ya Jadi disini kita bisa milih Tahun sekian Kelas sekian Nah itu nanti Datanya akan tampil ya Jadi kelas sekian Datanya akan tampil Seperti ini Jadi misalkan kita ingin Menampilkan data Siswa di tahun sekian Maka disini akan tampil Datanya seperti ini ya Misalkan tahun 2003 2024 Kelas sekian Maka tampilnya seperti ini Kemudian disini ada Data wali kelas Yang nanti bisa kita inputkan disini ya Kemudian disini ada data mutasi siswa Ya seperti ini Ini proses mutasi Atau pemindahan siswa Kemudian disini ada Proses kenaikan kelas Kemudian disini ada Proses pindah kelas Ada kelulusan Kemudian data mutasi Jadi di data mutasi ini Kita bisa melihat Semua Proses mutasi Mulai dari siswa itu Masuk sekolah Atau diterima sekolah Sampai dia itu nanti Keluar Atau meninggalkan sekolah Nanti mutasinya Bisa kita lihat disini ya Di data sisa ini ya Data mutasinya Kemudian disini Ada data alumni Ini masih kosong Karena Belum ada siswa yang Lulus Atau belum ada siswa yang jadi alumni Kemudian disini Langsung masuk ke Rapot K13 Di rapot K13 ini Kita bisa Menginputkan Data KKM Kemudian bisa inputkan Muatan pelajaran Kemudian disini Bisa juga untuk Menginputkan Deskripsi Pengembangan Karakter Disini seperti ini Jadi Cara menambahkan Nilai untuk Deskripsi Perkembangan karakter Kita bisa Klik Namanya Kemudian kita Inputkan Tahun ajaran Untuk nilai tersebut Di inputkan Semesternya berapa Misalkan Misalkan Seperti ini Kemudian untuk siswa Selanjutnya Misalkan Ini Kemudian untuk siswa ini Jadi kita inputkan Sampai nanti Semua data ini Ter input ya Kalau sudah klik tutup Kemudian disini Kita input Nilai akademik Nilai akademik Caranya juga sama Kita klik Nama siswanya Kemudian kita klik Atau pilih tahun Nilainya Semester Kemudian kita klik Mata pelajaran Atau Ya untuk mata pelajaran Nilai tersebut Atau nanti Kita Juga bisa Langsung Mengimport Dari file excel Untuk nilai ini Caranya seperti itu Kemudian Kita pilih Tahun Kelas Semester Mata pelajaran Misalkan Misalkan Nama pelajarannya Kita pilih Ini Kemudian kita Browser File Nilai kita Kebetulan Tadi sudah Membuat template Untuk nilai Ya Saya lihat Template untuk nilai Untuk nilai Saya Tadi saya Cari dulu Coba kita Cek di File excel File excel Open template Jadi kita Open Atau kita Open template Baru Atau open template Setelah itu Nanti Akan Kita tunggu File excel Terbuka Ini Di bagian bawah Ada gede-gede File excel terbuka Seperti ini Jadi ada Kolom nomor Nomor induk Nama Nilai Pengetahuan Nilai keterampilan Nilai akhir Dan Pedicatenya Seperti itu Nah ini Ada D-mail Dokumen Ini tadi Yang sudah Saya buat Tadi Import Nilai Sesuai K13 Di Dokumen Dokumen Import Nilai Ini Nanti Susunan kolomnya Harus Sama Seperti ini Nomor induk Nama Nilai Pengetahuan Nilai Keterampilan Nilai akhir Dan Predicate Seperti itu Setelah kita Klik Kita tunggu Sampai Data Berhasil Ditampilkan Seperti itu Kita lihat Disini Jadi Untuk Mempermudah Ada pengimputan Nilai Kita langsung Bisa Import File Menggunakan File excel Nomor induk Nama Nilai Pengetahuan Nama Nilai Akhir Dari Disini Kita pilih Untuk nilai Di tahun Berapa Kelas Berapa Semester Berapa Mata pelajarannya Misalkan ini Misalkan ini Kalau sudah Klik Tombol Import Import Nah ini Kalau ini Ada yang Tidak ada Nilainya Kemudian Kita cek Disini Data nilainya Nah Disini Data nilainya Sudah masuk Tadi Yang sesuai Dengan yang Kita importkan Tadi Bisa Dilihat Disini Misalkan Kita ingin Menginportkan Lagi Untuk Mata pelajaran Yang lain Juga Sama Caranya Kita Klik Browser Kita Pilih Tadi Ini Ibaratkan Ini Untuk Nilai Yang sudah Di input Jadi Untuk Penginputan Nilai Dari File Excel Itu Di import Tiap Mata pelajaran Jadi Tiap Mata pelajaran Coba lagi Kita import Dengan Mata pelajaran Misalkan Disini Mata pelajarannya Pendidikan Pancasila Dan Keluarga Negaraan Ini Saja Untuk Mata pelajaran Bahasa Indonesia Kemudian Kita Klik Import Tahun Ya Belum Kita Pilih Tahun Ini Kemudian Klik Import Kelas Ganjil Kita Klik Import Nah Seperti Ini Kemudian Disini Kita Bisa Menambahkan Lagi Untuk Input Nilai Extra Kuler Kuler Ya Extra Kuler Kuler Juga Sama Caranya Kita Klik Kemudian Kita Pilih Tahun Kemudian Disini Langsung Saja Disini Saya Cek Cetak Rapot K13 Kemudian Disini Kita Pilih Berdasarkan Tahun Saja Disini Tahun Ini Tahun Dari Nilai Yang Di Input Bukan Tahun Ajaran Atau Tahun Siswa Tahun Nilai Saat Di Input Seperti Ini Ada Nilai Semester Ganjil Nah Kalau Kita Print Nilainya Akan Seperti Ini Deskresi Berkembangan Karakter Karena Disini Tadi Belum Diisi Belum Ditimutkan Nilainya Maka Kosong Nah Ini Untuk Muatan Pelajaran Yang Tadi Sudah Diisi Pendidikan Nagaman Pancasila Bisa Kita Lihat Disini Nilainya Bahasa Indonesia Bisa Kita Lihat Disini Nilainya Kemudian Untuk Praktek Kerja Lapangan Atau Prakerin Juga Bisa Dilihat Disini Nilainya Karena Tadi Belum Diisi Belum Ada Nilainya Kosong Untuk Yang Sudah Diisi Maka Dia Akan Tampil Dari Nilai Tersebut Kalau Kita Klik Preview Akan Tampak Seperti Ini Seperti Ini Jadi Untuk Untuk Nilai Nilai Yang Tampil Disini Adalah Nilai Yang Telah Di Input Adapun Kalau Tidak Di Input Kan Dia Tidak Tampil Disini Kemudian Untuk Rapot Kurikulum Merdeka Atau Kurikulum Merdeka Belajar Disini Bisa Kita Input Data Pelajaran Data Pelajaran Kategori Untuk Menambahkan Pelajaran Kita Input Mata Pelajaran Kita Pilih Kategori Kemudian Kita Pilih Sub Kategori Nomor Urut Nomor Urut Nanti Nomor Urut Saat Ditampilkan Di Rapot Nanti Bisa Kita Setel Disini Jadi Disini Adalah Beberapa Contoh Untuk Mata Pelajaran Yang Di Input Kan Kemudian Disini Kita Bisa Masukkan Nilai Yaitu Nilai Sikap Disini Jenis Master Nilai Sikap Spiritual Atau Apa Nanti Bisa Kita Tambahkan Disini Kemudian Disini Nilai Akademik Nah Untuk Yang Kurikulum Merdeka Belajar Ini Ada Perbedaan Saat Penginputan Nilai Kalau Disini Saat Penginputan Nilainya Cukup Kita Pilih Data Siswa Di Tahun Ajaran Berapa Misalkan Disini Tahun Ajaran 2023 2024 Kemudian Kelasnya 10 Kemudian Disini Kita Pilih Mata Pelajaran Apa Yang Di Inputkan Nilainya Misalkan Disini Pendidikan Agama Semester Ganjil Nah Disini Langsung Tinggal Saja Klik Kita Isi Nilainya Kemudian Klik Enter Nilainya Klik Enter Kemudian Bawanya Seperti Ini Cara Menginputkan Nilainya Seperti Kita Menginputkan Di File Excel Jadi Cukup Menginputkan Seperti Ini Untuk Kompetensi Yang Tercapai Bisa Kita Tuliskan Capaian Kompetensi Yang Sudah Dicapai Oleh Siswa Siswa Tersebut Misalkan Disini Adisa Kompetensi Yang Tercapai Misalkan Kita Tuliskan Deskripsi Untuk Kompetensi Yang Tercapai Seperti ini Kemudian Jadi Kita Isi Seperti ini Ini Hanya Contoh Saja Jadi Nanti Anda Bisa Menginputkannya Sesuai Dengan Ketercapaian Dari Masing-masing Peserta Didik Tersebut Ini Saya Buat Sama Karena Ini Hanya Contoh Saja Atau Nanti Anda Juga Bisa Mengimportkan Dari File Excel Ini Misalkan Saya Contohkan Mengimportkan Sebagian Saja Karena Kalau Simpan Semuanya Nanti Videonya Akan Panjang Ini Kita Juga Bisa Menimportkan Dari File Excel Kita Klik Kita Pilih Siswa Di Tahun Ajaran Berapa Kelas Berapa Semester Berapa Mata Pelajarannya Kita Misalkan MTK Atau Matematika Kemudian Kita Klik Open Template Setelah Itu Nanti Akan Terbuka File Excel Untuk Kita Inputkan Nilainya Kalau Kita Klik Template Nanti Ada File Excel Yang Akan Terbuka Untuk Menampilkan Nilainya Kita Lihat Di bagian Bawah Ini Nah Ini Disini Nanti Akan Tampil Nomor Induk Nama Nilai Akhir Kompetensi Tercapai Kompetensi Belum Tercapai Jadi Kita Bisa Menginputkan Disini Nilainya Terlebih Dahulu Satu Kelas Ini Kebetulan Tadi Sudah Saya Coba Membuat Template Seperti Ini Kalau Sudah Isi Datanya Bisa Kita Lihat Disini Ya Kalau Kita Lihat Datanya Nah Ini Import Nilai Kummer Kurikulum Merdeka Ini Kita Lihat Yang Sudah Ada Datanya Nah Misalkan Seperti Ini Sudah Ada Data Nilai Akhir Kompetensi Tercapai Kompetensi Belum Tercapai Kita Import Ke Dalam Aplikasi Di File Dokumen Yang Kita Buat Tadi Kita Klik Browser Kita Klik Dokumen Nah Ini Import Nilai Kommer Kemudian Kita Klik Dan Kita Tunggu Sampai Datanya Ditampilkan Di Dalam Daftar Di Dalam Daftar Nah Kalau Datanya Sudah Ditampilkan Selesai Ditampilkan Dalam Daftar Seperti Ini Tinggal Kita Klik Import Jadi Kita Ingin Menimportkan Nilai Untuk Pantah Pelajar MTK Klik Import Nah Seperti Itu Jadi Ketika Nanti Ada Nomor Induk Yang Belum Ada Dalam Database Nanti Akan Ada Notifikasi Seperti Itu Tadi Kemudian Disini Kita Importkan Lagi Untuk Bahasa Indonesia Kita Browsing Lagi Kemudian Kita Pilih File Untuk Nilai Bahasa Indonesia Atau Template Nilai Bahasa Indonesia Tadi Seperti Tadi Contohnya Jadi Kita Tunggu Sampai Sampai Disini Nanti Ya Kita Tunggu Jika Sudah Tidak 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 Selesai Kita Lihat Sampai Jumlah Datanya Kalau Sudah Klik Import Nah Seperti Itu Kita Lakukan Import Sampai Dengan Semua Mata Nilai Dari Mata Pelajaran Tersebut Di Import Ini Saya Contohkan Hanya Dua Saja Kemudian Disini Kita Langsung Coba Disini Sebenarnya Kita Bisa Menginput Nilai Extrakulikuler Nilai Prakerin Data Input Kehadiran Cetak Rapot Disini Kita Bisa Lakukan Cetak Rapot Dan Disini Kita Bisa Pilih Nilai Untuk Tahun Ajaran Berapa Kelas Berapa Tahun Berapa Kelas Berapa Disini Saya Pilih Salah Satu Saja Kemudian Klik Seperti Ini Disini Nanti Ada Seperti Ini Dimensi Karena Untuk Yang pertama Belum Kita Isi Kemudian Disini Untuk Nilai Akademik Ada Nilai Akhir Capayaan Kompetensi Yang Tercapai Belum Tercapai Ya Seperti Ini Kemudian Ekstrakulikuler Kehadiran Misalkan Nanti Untuk Data-data Yang Lain Telah Di Input Maka Nilainya Juga Akan Tampil Karena Disini Ada Nilai Ekstrakulikuler Pragerin Kehadiran Rapot Nah Itu Nanti Akan Tampil Disini Kita Juga Bisa Memilih Atau Mencetak Ledger Dari Nilai Tersebut Ya Jadi Untuk Ledger Itu Nanti Akan Di Transfer Atau Akan Di Import Ke File Excel Ya Jadi Kita Bisa Menampilkan Ledger Dari Nilai Tersebut Jadi Ketika Kita Klik Export Maka Dia Otomatis Nanti Akan Membuka File Excel Yang Berisi Dari Daftar Nilai Siswa Tersebut Nah Ini Sudah Kedip-kedip Di Excel Kita Lihat Untuk Daftar Nilainya Nah Disini Ada Ledger Dari Tahun Ajaran Sekian Kelas Sekian Nomor Indisiswa Nis Nama Kelas Nah Disini Untuk Nilai Pendidikan Agama MTK Bahasa Indonesia Jumlah Rata-rata Disini Ada Apa Keterangan Sakit Izin Atau Alpa Seperti Itu Kemudian Disini Juga Ada Input Nilai Proyek Atau P5 Profil Belajar Pancasila Disini Kita Bisa Menginputkan Nilai Proyeknya Misalkan Seperti Ini Misalkan Nama Proyeknya Seperti Ini Deskripsinya Misalkan Seperti ini Kita Klik Simpan Kemudian Kita Input Nilai P5 Nya Disini Untuk Tahun Acaran Sekian Kemudian Kelas Sekian Kita Pilih Nama Proyek Kita Pilih Dimensi Misalkan Dimensi Gotong Royong Kemudian Elemen 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 Misalkan Kepedulian Sub Elemen Misalkan Seperti Ini Persep Tangkapan Terhadap Peninggungan Sosial Seperti Itu Kemudian Disini Capaian Akhir Disini Sudah Otomatis Capaian Akhirnya Tinggal Disini Nanti Kita Isi Dengan Keterangan Ketercapaian Ya Ada BB MP BSA Dan SB Disini Perlu Kita Checklist Jadi Mungkin Untuk Input Nilai B5 Ini Dalam Satu Kelas Ada Dua Kelompok Atau Dalam Apa Maka Kita Harus Pilih Disini Checklist Kita Bisa Checklist Semuanya Atau Kita Bisa Pilih Siswa Mana Saja Yang Termasuk Dalam Kelompok Dari Proyek Pertama Misalkan Hanya 12 Siswa Kita Ceklist 12 Siswa Kemudian Disini Untuk Mengisi Capitan Kita Klik Dan Ketikan Tombol V Capital Seperti Ini Misalkan Urga Besar Kita Checklist Sesuai Dengan Keterangan Ketercapaian Ya Nah Ini Misalkan Seperti Ini Jadi Kita Checklist Sesuai Dengan Keterangan Ketercapaian Nah Kita Isi Seperti Ini Saja Contohnya Nanti Untuk Yang Lain Bisa Di Isi Atau Nanti Juga Bisa Import Dari File Excel Jadi Untuk Mempercepat Menginput Data Nanti Bisa Dari File Excel Ya Seperti Ini Kalau File Excel Nanti Disini Saya Coba Simpan Atau Save Kemudian Disini Input Catatan Proses Jadi Caratan Proses Untuk Tiap Proyek Yang Telah Dipilih Seperti Itu Ya Nah Seperti Ini Nanti Misalkan Caratannya Hanya Contoh Saja Ini Nanti Bisa Anda Tuliskan Tuliskan Sesuai Dengan Caratan Proyek Yang Asli Seperti Itu Jadi Disini Cukup Klik Nah Ini Contohnya Saja Saya Klik Simpan Dan Kemudian Disini Kita Lihat Untuk Nilai Dari Cetak Nilai Rapot P5 Disini Kita Klik Maka Rapot P5 Seperti Ini Jadi Rapor Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Seperti Itu Disini Ada Nama Sekolah Ada Proyek Satu Pemirsa Galimkan Sekolah Disini Tanggapan Terhadap Lingkungan Sosial Sesuai Dengan Seperti Ini Disini Ada Checklist Seperti Itu Kemudian Disini Ajatan Proses Baik Oke Sekian Untuk Review Dari Aplikasi Buku Indus Siswa Kurikulum Merdeka Ini Nanti Jika Ada Pertanyaan Atau Ingin Menggunakan Aplikasi Ini Nanti Langsung Bisa Di Download Di Website Saya Ica Soft Ini Ada Aplikasi Buku Indus Siswa Dan Guru Disini Ada Beberapa Jenjang SMA SMK Madrasa SMP SDMI Nanti Bisa Di Download Untuk Mencobanya Dari Saya Cukup Sekian Terima Kasih